iya iya sebenernya hari ini itu jadwal balik ke Bandung tapi karena besok ada meeting di Jakarta jadi hari ini gue mau stay dulu di Jakarta seharilah berhubung bosen juga seharian di kosan ngapain yaudah deh kebetulan banget si Gilang kemarin ngajakin ke Melodia hari ini pas yaudah jadi hari ini gue mau ngajakin kalian ke Melodia sekalian juga mau nyari kemarin tuh butuh stand claim karena sebentar lagi bakal ada konser yang ditunggu-tunggu pokoknya hari ini bakalan keluar uang nih karena harus belanja karena si Gilang ngajak ke Melodia jadi keingetan tadinya mau ntar lah mau belanjanya ntar aja deh pas banget ya hari ini mau ngajak ke Melodia semoga aja apa yang dicari ketemu ya oke deh apa dia disana belum ya ntar kita telpon dulu si Gilangnya butuh stand claim terus apa lagi ya oh dia baling ngelola korea nih apa anda udah berangkat belum dia katanya janjiannya jam 1 sekarang jam 1 lagi 11 gue juga masih di kosan kita lihat apa segilang udah berangkat atau belum halo halo pep gimana kamu dimana kamu dimana kamu dimana ditanya malah balik nanya jadi mau berangkat mau berangkat kan deket banget kawasan gue ke Melodia jam 1 loh jam 1 loh ini ada dimana sekarang udah di parkiran kelek mana mana gimana beneran beneran kan jam 1 janjinya oke 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 siap 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 saya takutnya ada mal hor jadi saya tunggu jam 1 nih gue kan tepat waktu orangnya oke berangkat berangkat oke anda berarti lulus gak kayak Yogyo Iqbal oke saya salah selesai anda lulus gak kayak Yogyo Iqbal tapi saya kesana sekarang emang dia ngaret emang dia ngaret ya suka ngaret ya oke oke langsung langsung turun aku deket kok langsung turun iya 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 udah buruan ini kita makan ya ya itu kan ada situ tuh ada makan ntar kita makan dulu situ ya ntar aja ntar kita makan dulu disitu nyari dulu barang baru makan oke sekarang saya kesana iya oke 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 siap 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 oke tunggu saya yuk buruan oke oke mulu yuk yup dan ternyata dia masih di kosan oke lah mari kita berangkat amunisi udah oke misku baterai baterai lah masih udah itu sebelumnya eh belum pernah nih ke Melodia Ponok Yuna ya katanya kita cari barang disana kita lihat apakah ada barang yang saya cari atau jangan-jangan malah barang yang dicari nongol bisa sih gitu belanja tujuannya apa yang dibeli apa eh kalian para musisi emang suka gitu ya barang yang dicari apa yang dibeli apa atau beli yang dicari satu barang yang dibeli empat barang lima barang kita berangkat go tempat air mana tempat airnya dimana ini oh iya kemarin ada yang nanya bang lu di di endorse converse enggak itu karena gue seneng aja converse dari jaman sampel intermezzo aja kemarin ada yang nanya baru inget nanya converse converse nih itu ya begitulah dari dulu sempet diganti nyobain fans dan lain-lain tapi enggak bertahan lama ini juga ada ini masih kosong nih 1 2 3 4 5 coba kalau ada yang mau dihibahkan 5 lagi sayang tuh kosong ini juga ada 1 kosong ini tempatnya si oh ini kosong juga ini tempatnya dia oke saya jadiskan kita pake yang ini sedikit cerita aja kenapa seneng sepatu yang bertali itu apa ya enak aja sih buat main drum tuh dulu sempet pake yang slip on yang slip on ini kadang kalau udah makin lama tuh makin longgar si karetnya apa karena barang mudah jadi sekarang nyaman pake sepatu bertali gitu ini bukan bukan ngomongin merknya ya tapi karena converse sepatu bertali yang banyak banget motifnya banyak modalnya jadi ya menarik aja gitu coba temen-temen barangkali ada yang beda mungkin selera sepatunya kalau main drum kalian kalau main drum pake biasanya sepatu apa kan ada juga yang pakai sepatu boots terus sepatu pantofol mungkin atau sepatu cats yang apa sepatu olahraga gitu ada juga kan tapi ada juga yang udah pake sepatu dari bawah panggung sampai atas dilepas sepatunya ketahuan banget kebiasaan di studio rental lepas sepatu dia cuma pake kaos kaki doang atau enggak nyeker let's go let's go kebiasa oke guys akhirnya kita tertemu dan saling hai anda lihat gak nih dia ngonten juga halo sayang ini ini gilang nr dan galijas drum ini oke ada konten di dalam konten iya eh janjian jam berapa ini jam 1 hahaha kan posisikan biasanya kan molor iya kan bukan apa-apa maksudnya saya ambilipasi kalau saya dateng duluan anda belum dateng enggak oh enggak sengaja justru dari tunanya dulu jangan mentang justru ini kesalahan orang Indonesia mentang-mentang deket kosannya dekat rumahnya dekat terus sengaja ngaret nah ini gak boleh jangan dicontoh dia oke sebagai permintaan maaf saya buat beli dasar kita makan nasi gula yuk eh kita kesini dulu dong kita mau bikin dulu enggak makan dulu nih lu lampernya tolong tolong masuk tolong tolong ya iya tolong ya tolong ya Ternyata gue digiring ke sebuah ruangan yang berisi stek dan istanbul. Stek malah beli, stek. Oh, gila. Yah, bapak gimana nih bapak? Bang? 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 Anda terancam, Bang? Disini mudanya langsung ya. Jadi, yang ngasih akan terkekal lagi. Anda pilih pilih dulu. Tolong, Anda pilih pilih dulu. Anda pilih pilih dulu. Ini banyak sekali, masih banyak stek disini. Tolong, Anda pilih pilih dulu ya. Ini stek yang Anda banyak pasti nggak tahu. Nggak, kamu maksudnya bawa ke ruangan ini apa? Hah? Bukan begitu. Saya cuma mau ngasih tahu Anda, stek ini macamnya baik sekali. Iya. Iya, gue juga mau pengen tahu sih. Pengen tahu. Stek yang terbaru sampai yang terlama. Anda paling tahu stek itu apa aja? Seri apa? Yang tahu bener-bener. Gue cuma tahunya ini. SH, DH, SENSA. Itu kan karena saya bawa yang kemarin ya? Nggak, dulu juga pakai. Dulu pakai. Dulu pakai Sensa juga. Dulu pakai Sensa. S-H-D-A-D-H. Sensa. FURIA. Manjir. FURIA pakai. Ada di rumah ada. FURIA, splash FURIA pakai. Itu empat titik yang Anda tahu? Iya. Ada lagi. Genghis. MIRA. Oh MIRA pakai. MIRA pakai. MIRA pakai. Terus CS. CS. CLASSIC SERIES. Sempat, sempat. Sempat, sempat. CS. Terus ada yang seri BM. Black Metal. BM belum? Belum, Black Metal belum. Yang tebal itu kan? Iya. Sama VB. VB itu vintage bronze. Itu ada. Jadi kalau Anda suka yang berbawa vintage. Nah, banyak yang nggak tahu tuh VB itu. Nih aku kasih tahu aja. Gimana keresnya itu abis. Diborong. Ini VB. Jadi kalau dia permukaannya. Apa namanya? Vintage. Mides banget ya? Mides banget. Pak bentar. Ini simpel belum kelar dibikin ya? Ini ya. Ini belum kelar dibikin. Ini belum kelar dibikin. Belum kelar dibikin apa gimana yang maksudnya ini? Ini jadi waktu itu. Orangnya udah keburit pesen ya? Yaudah jadinya kayak gini. Apa ini yang mukul karena banyak cicilan? Banyak cicilan. Banyak cicilan ngelisih. Jadi hajar-hajar jadi gini deh bentuknya. Iya. Ini kelihatan nggak sih ini? Nih. Ada tiga lapis ini. Tiga lapis ya? Tiga lapis. Tiga lapis. Ini unik nih. Lu pernah lihat nih. Ini stalker. Stack ya? Tapi saya nggak akan terlalu banyak banget semuanya karena ini Istanbul. Eh ini high hat? High hat. Oh high hat. Stack juga banyak. Jadi Stack disini tuh Melodya adalah distributor dari Stack dan juga Istanbul. Kalo Istanbul kan ada Pak Hedy Salim. Terus ada Mas Gimastra Gita. Alsa pake Alsa. Oh Alsa. Rival Anda? Hah? Enggak dong. Kan dulu kan Anda mau masuk. Hahaha. Anggapnya biar biar dramatis. Oh iya. Alsa. Alsa Rival saya. Saya udah memasukkan proposal kepada Mba Ahva. Oh Mba Ahva itu ini ya? Alkestra. Iya. Terus dia bilang langkah ini. Alsa. Gia. Baru bisa lu masuk. Alsa itu dia Grand Ambassador untuk Istanbul. Ngeri 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 Ngeri. Coba udah lagi tadi lakain dulu. Langkah ini dulu Alsa. Uh. Sedang. Sedang. Oke. Gak perlu lama-lama lagi. Ngeri emang Alsa. Kita bakal. Apa? Bukan kita bakal sih. Kayaknya lu yang mau ngerjain gue ya? Hah? Katanya lu ada mau lagu. Ada lagu kayak gimana. Emang ada studio disini? Dia belum tau. Oke. Pak ada studio disini Pak. Room tour. Ada. Suatu korbatan buat saya. Karena yang megangin kamera saya adalah. Operator. Operatornya. Operator siapa namanya Pak? Doni. Bapak Doni. Bapak Doni. Ini operator disini. Dan dia mempunyai kedudukan yang tinggi disini. Tapi mau lho megangin kamera saya. Terima kasih Pak Doni. Anda durhaka sekali kepada Mas Doni ya. Kan kita mau tanya. Rum tour. Oh iya. Mau dong. Mau dong. Jadi Melody itu ada dua studio ya Bang ya. Yang di atas tuh gede banget. Cuman kan karena di atas. Ngapain gak cuman? Banyak. Karena ada sekolah musiknya juga. Oh ada. Kita pake studio yang bukan kecil. Tapi studio yang pas buat kita pake. Oke. Ayo. Tapi ntar lu bawa gue kesini lagi ya. Mau nyobain ini nih. Kita belum kelar. Kita belum kelar. Sepertinya. Aduh. Anda jangan liat ini. Jangan. Kenapa? Kair ya soalnya. Gila. Gila. Ada kairnya. Eh kemarin. Kemarin. Mas Iqbal. Apa? Pamer pamer pake merep. Tiiip. Drum jungle ya. Drum yang kecil ya. Iya. Kenapa? Gila. Kairnya dong. Kairnya juga punya. Gila. Gila. Jangan salah. Ini lebih cilik dari yang punya si Isra. Tapi soalnya gila. Eh ini keren loh. Keren. Keren. Ini lebih tipis. Dan dia ga ada resonannya. Oh iya iya iya. Jadi kalo pake ini. Kalo gue sih ngakalinya kadang gue pake damper. Biar dapet dipnya. Gitu gitu. Karena apa? Emang kayaknya di desain sama si kairnya kayak gini. Dan dia ada snare. Snare apa ini? 12 inch. 12 inch semua. Ini 12 inch semua. Ini 12 inch semua. Ini floor nya 13 inch. Floor 13. Ini ada. Oh. Oh tom nya. Tom nya. Ini bukan tom. Kalo kecil gini. Tim. Dan kalo itu drum saya itu. Yang mana? Yang bapak? Yang bapak yang mana? Oh ini. Mahal. Ini seri apa ini pak? Ini seri es. Es. Kayu es. Kenapa saya mau beli es? Karena es ini mempunyai karakter yang bright. Tapi attack nya nonjol banget. Gitu. Tadinya saya mau dikasih yang maple. Cuman kalo maple. Saya takutnya tidak bisa mengatasi low nya. Low nya sih enak banget sih. Dan gue waktu awal sebelum ngambil ini. Gue sempet cobain yang low. Enak. Cuman gue pengen aja dengerin yang es nya. Ternyata lebih bright banget pak. Oh. Ya semoga nanti saya bisa membelikan anda ini. Terekam loh. Terekam loh. Terekam loh ya. Oke. Ya. Gilang mau beliin drum. Ini lebih dari si Iqbal ya. Iya dong. Saya mah. Masa kalah songong. Iqbal cuman si mba doang ya. Iya ini drum. Oke. Anda mau tanya. Tadi kan tanya studio mana. Itu studio nya. Studio nya. Ini sebenernya tujuan gue kesini itu adalah mencari aksesoris buat tanggal 28. Karena. Oh ini dia. Kita langsung bertemu dengan artis relation kita. Bapak Rangga. Bapak Rangga. Bapak Rangga. Ini adalah artis relation dari Melodia. Dan ini adalah. Bapak Joe. Bapak Joe sebagai. Penjaga pintu masuk. Tukan cuci. Tukan cuci sener. Ha 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 ha. Laundry sener ini ke dia nya kalau mau nih. Nah ini studio nya ini. Ih. Ini studio yang akan kita pakai buat yang hari ini. Bisa dipakai. Bisa. Gila. Dari depan dari belakang. Ini. He he he. Bapak. Bapak maunya dari belakang terus ya pak. Ini bapak akan ngiler banget. Kenapa? Karena ini seri paling barunya. Kair ya pak. Ini paling baru. Kecil banget. Dia lebih tipis. Kayaknya drum anda. Merk itu. Merk itu ya. Tapi ini ada. Merk tersebut. Merk tersebut. Dan ini tersebut. Lagi 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 coba. Oke. Lagi. Kan anda kan dendut nih. Ya. Oke Enak juga dipake dangdutan Gila loh Hei anda memakai leak saya ya Gak boleh Oh gak boleh Kena copyright Kena copyright Gila gue kena copyright Dari jazz drum nih Tapi gimana Keren-keren nih Ini fast banget Karena dia kan tipis Jadi dia attacknya tuh Lebih dapet Fast gitu Dia gak terlalu banyak Sustainnya tuh gak berlebihan Gak ada damper pak Gak ada Oh ya gak pake damper ya Iya Pakenya kotit Attack Aduh ngapain saya nyebut attack Saya kan gak di-nerd attack Gak apa-apa Gak apa-apa It's okay Ini harus attack Attack ini Sabun cuci Hah bukan dong Sabun cuci attack Ini kicknya begini pak Jadi gini KRE itu udah Setelah sepaket ini udah dapet hardwarenya Ini semua hardwarenya KRE semua pak Gila ya Semua 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 Ini prasusnya berapa mas? 24 Ini berapa? Kurang lebih Ini udah di pasaran udah banyak banget Udah banyak Udah banyak Udah banyak Dan untuk saat ini Sampai saking banyak kesempatan sana nih Sampai nunda-nunda dulu Karena hardwarenya banyak yang belum masuk Oh ini lah Dua gede-gede Iya Kan saya udah bilang mas itu tadi hardwarenya Bakoh banget ini Anda kalo kemalingan Pukul aja malingan pake ini Dijamin kelarinnya Gede-gede nih Boomsternya Oke Gimana? Kita prepare dulu ya Kali ini katanya dia tuh mau belanja Dia mau belanja Tapi dia tuh kemarin sempet ada omong ngambil Gue pengen lah ngacak-ngacak lah punya kotak Udah ngacak aja deh Bentar lu liat sendiri Yaudah gue pake lagu kotak lah Pake kairnya pake stack Oke! Oke! Saya liat anda aja Karena gak mau Saya mainkan leak anda Nanti saya kejebak banyak dong Ya enggak lah Mandi basah saya Tadi aja udah bisa Ya tapi kan Jep-jepan anda itu kan berbahaya Saya gak mau Daripada risiko udah Mending-mending saya turun anda Jadi anda prepare deh Cuning-cuning dulu Kalo anda mau Anda pake apa Anda butuh apa Anda butuh snare kair yang kecil Oh iya butuh Punya juga Punya juga Punya juga Udah saya sediakan itu buat bapak Udah saya sediakan itu buat bapak Buat bapak ya Ini ya Oke Tunggu belum dicuci itu mas Belum dicuci Belum dicuci Ini berarti kelar berapa hari nih Ini kira-kira kalo Express bajem nih Jadi Ini ukuran 12 12 Jadi ini itu gue ambil dari Yang tadi Kayi Rea Rea Cuman minimalis set Gue ambil snare-nya Gila ya Bisa dipake Ini snare-nya doang Bisa pake kick-nya doang Itu Masuk Alphard Masih longgar Masih longgar Masih longgar Yang punya anda kemarinnya Kegedean itu Mas Harus beli ini Oke Buat di Alphard Hei Mau jalan gak konten lu Hah Oke Harus beli ini Ini lebih kecil Dari yang kemarin Ya Oke Oke deh Gak usah banyak ngomong Sekarang kita langsung prepare aja mas Ayo mas kita setting Tadi seharian Tadi seharian Belum sempet bikin closing Karena udah mulai gak enak badan Tadi siang Sopean Jadi gak sempet bikin closing Akhirnya bikin closingnya di kosannya Gilang Gua ngedit yang hari ini Jadi ini gua ngedit yang hari ini Dan Yah Kita tunggu besok kita ngapain ya Besok masih ada Kan anda pulang Kan anda pulang abis ini Tidur disini aja lah Numpang dulu ya Karena rencananya emang balik besok Oh mau balik besok Iya Aduh Aduh kok asik Kok gak bisa gerak Ini sebenernya lagi dibekam Belum Belum mulai sih Oh belum diutklak gitu ya Bang Iyan Bang Iyan Terapis terbaik di Jakarta Siapa yang namanya Nih Eh Oke deh Pokoknya ntar Anjir kayak pentil Anjir kayak nenen Anjir kayak nenen Nah ntar abis ini Abis gua bekam Giliran dia Anjir Iya dong Ya gua gak berani ya Gua gak berani Gua sih gak berani sejuranya beneran Dicop doang katanya Dicop itu angin gak Oh iya Dicop aja gak apa-apa Iya Itu masuk anginnya hilang Kalo ini kan dia Memang darah Waktur Gua usah Ternyata ini gak bicar Iya enggak Enggak ya Norak banget ini drummer rock Takut jarum Oh no Takutan dikerok Yaudah deh Closingnya lagi gini aja ya Gapau ya Karena tadi gak sempet bikin closing Udah keburu Soalnya gini Soalnya gini Kenapa tadi gak closing Gua tau Karena lu udah fokus banget Apa namanya Traksima dengan Alat-alat yang ada di melodia Betul Iya gak Sampai lupa closing Gapapa Gua pun juga Gapapa Gua pun nyadari hal itu Megang kamera pun gak karuan Gua gak fokus kamera ke Simba Apa kemana Ya cuma mata gua aja yang fokus tuh ke Simba Ke alat-alat yang ada di melodia Emang 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 Siapa tau anda 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 Siapa tau saya ada resiki Saya gak mau kalah sama si Songong Apa lo mau ngasih juga Simba He? Simba Iya dong Simba emang Kan gua apa bebas Gak di endorse Siapa tau 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 Sebenarnya Siapa tau Siapa tau Tapi ini ga tau bener atau ga dia Ya namanya doa, apa yang salahnya sih? Doa kan ga ada salahnya Ya Semoga doa aja dulu Semoga bilang banyak rezekinya Sehat selalu, jawabnya banyak Bisa beliin Jadi bisa beliin gua drum Kalo misal snare doang ga apa-apa Kan drum? Kalo dikasih itu ya harus diterima Maksudnya itu ucapan Ucapan apa ya Ucapan terimakasih saya Untuk anda, kita ngonten bersama Itu cuma terimakasih Itu bayarannya disitu bayarannya Bayaran anda ngantin sama saya tuh Tapi nanti, ya nanti tapi Yang gua beli dulu ya bebas ya Ini gua bukan fakir Endorse Bukan fakir awet Mampu gua beliin Eh dah, sombong amat Fabriknya beli Mampu gua beli Yang di Melodia tuh Cuman 10 tahun lagi Cuman gua gak akan makan nih 3 tahun Tapi siapa tau kan semua kan berawal dari Gua pengen Eh tapi yang di Melodia tuh emang serius loh Alat-alatnya keren-keren Rare, banyak yang rare Gua tadi gak sempet apa Gak sempet ngerecam tuh Banyak snare yang gila-gila ya tadi Banyak snare Mulai dong Duh Iya mantap Duh Gimana sih gua Gua penasaran Oh dicoblasin gitu ya mas Iya tapi bukan Bukan Ini panggit gitu mas Nih Segilang harus nyobain nih Jalan-jalan Gua gua ini aja Abis sodot aja Dikob aja Abis dikob baru Tojos Ntar gua Tali dulu Tangan Itu darah kotor dulu Ntar gua ikat nih Gua harus deket nih Darah perawan Darah perawan Gua nyobain nih Gua anak baik-baik Oh baik Anak soleh Kalo anak baik-baik itu gak dapet perawan Oh iya Dapetnya tante ya Dapetnya jari Mampus gua dapet janda loh Hilang Udah deh Gua kasih dulu sekarang Yang jelas tadi seharian Melodia Asik banget Banyak alat-alat yang rare Tapi sayang gua sempet Ngerekam Karena badan gua udah mulai ngedrop tadi siang Jadi ini Dipijip dulu Di bekam dulu Karena besok harus balik Bandung Terus harus ngonten juga Ada meeting juga Ya Sekarang jam berapa sih Ada jam 1 Setengah 2 Sekarang Belum Belum Sudah 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 Lah Jolah ya